yang datang dari Masjid Tua Al-Mujahidin. Masjid ini berusia 383 tahun yang juga menjadi saksi sejarah perkembangan Islam sejak masih dalam kerajaan Boneh sampai sekarang. Masjid Tua Al-Mujahidin yang terletak di jalan Sungai Citarum, Kelurahan Bukaka Tane Teriyatang Boneh, Sulawesi Selatan, memiliki sejumlah keunikan filosofi bangunan serta merupakan saksi sejarah awal penyebaran agama Islam di Kabupaten Boneh. Masjid bersejarah yang kini berusia 383 tahun ini dibangun oleh Raja Boneh ke-13, Lamada Remeng, pada tahun 1639 dan pada masa pemerintahannya di tahun 1631 hingga tahun 1644. Sejumlah keunikan sejarah dan filosofi bangunan masjid tampak dari sebuah keramik yang terpasang di atas mimbar dengan ukiran ayat suci Al-Quran dan di atas kubah utama. Keramik ini berasal dari pemberian dinasti kerajaan Tiongkok yang melambangkan ajaran agama Islam tidak memandang perbedaan suku, ras, agama, bangsa, dan negara dalam menjalin persaudaraan. Selain itu, ada sembilan pintu masjid yang melambangkan sembilan wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan, keunikan ukuran bangunan masjid digadang-gadang sama dengan ukuran baitullah. Di tengah bangunan masjid, terdapat empat buah tiang yang berdiri melambangkan empat sahabat Nabi Muhammad. Pada masa pemerintahan Raja Boneh ke-13 selamat darabung oleh Raja Goa ke-15 Sultan Malik Husayn mengutus seorang ulama yaitu Sultan Pakyamrullah untuk mengajarkan agama Islam di kerajaan Boneh termasuk Raja-Raja Boneh, keluarga Boneh dan masyarakat. Sehingga masuklah ulama ini sebagai syarak dalam kerajaan di Kabupaten Boneh sebagai penegak hukum Islam yang mengurusi masalah muamalah Islamia. Nah, karena melihat perkembangan agama Islam pada waktu itu maka Sultan Pakyamrullah kadi pertama kerajaan Boneh membangun sebuah masjid yang kita tempati sekarang ini dalam lingkungan kerajaan Boneh atau lingkungan yang dikala dengan nama Masjid Tua Al-Mudahidin yang sampai sekarang masih kita gunakan. Masjid yang dapat menampung 500 orang jemaah ini saat ini masih digunakan untuk sholat timah waktu sholat jumat, sholat tarawih, itikaf, hingga pengajian. Selain tempat beribadah, masyarakat juga kerap mengunjungi masjid bersejarah ini untuk wisata religi. Rahmatullah, Kompas TV, Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.